Konon, inilah merupakan makanan keluarga raja dan petigi dari kerajaan. Assalamualaikum Celosians, dengan saya Satria Afnan, kembali lagi di Celosia Channel. Channel yang membahas tentang serba-serbi dunia perikanan dan juga sesekali nge-vlog beberapa tempat indah dan menarik yang dapat menyegarkan suasana dan memberikan inspirasi. Celosia Channel kali ini punya konten terbaru yaitu SBC, sharing bareng Celosia. Dalam konten SBC ini, Celosia mencoba untuk memberikan dan sharing ilmu tentang dunia perikanan mulai perikanan laut, perikanan darat, atau usaha bisnis yang ada di perikanan. Berbeda dengan konten-konten sebelumnya, yang mana banyak menampilkan video-video yang langsung ada di lapangan. Kalau SBC ini lebih mirip seperti podcast. Baik, untuk SBC di episode perdana ini akan bercerita tentang fakta salah satu jenis ikan air tawar. Jika berbicara tentang jenis-jenis ikan air tawar, siapa sih yang tidak tahu atau tidak mengenal dengan ikan nila? Saya rasa Celosians disini sudah familiar banget dengan yang namanya ikan nila. Bagaimana tidak familiar, ikan nila saat ini menjadi makanan lauk favorit sehari-hari bagi mayoritas keluarga Indonesia. Selain itu juga, sangat mudah untuk menemukan menu hidangan makanan ikan nila yang ada di rumah makan ataupun di restoran. Misalnya di warteg, warung peceleri di pinggir jalan, rumah makan padang, atau di restoran-restoran mewah. Dan juga ikan nila dijadikan sebagai bahan untuk makanan olahan seperti filet, nugget, dan sosis. Mudahnya menemukan menu makanan ikan nila ini dikarenakan ikan nila mudah untuk diolah menjadi makanan. Bahkan, jika kita goreng hanya menggunakan garam pun, rasanya sudah enak betul. Rasanya gurih dan enak banget. Apalagi kalau kita kasih bumbu seperti bumbu saus padang, asam manis, saus tiram, udah pasti maknus banget. Di Indonesia, ikan nila merupakan ikan air tawar yang saat ini paling banyak diburidayakan. Hal ini dikarenakan ikan nila bisa diburidayakan di perairan manapun. Seperti di danau, di sungai, kolam tanah, kolam beton, ataupun di kolam terpal. Asalkan menggunakan teknik budidaya yang benar. Selain itu juga, bibit ikan nila ini mudah untuk diperoleh. Karena proses memijakan ikan nila ini bisa dibilang cukup mudah. Salah satu syarat jenis ikan bisa untuk diburidayakan apabila ikan tersebut mudah dalam proses pemijakan bibitnya. Apalagi saat ini, ikan nila memiliki beberapa jenis varietas yang keunggulan genetiknya bisa ditingkatkan dari waktu ke waktu. Walaupun ikan nila sangat populer di masyarakat Indonesia, namun ikan nila ini sebenarnya bukan merupakan ikan asli Indonesia. Jadi, kalau bukan ikan asli dari Indonesia, lalu kira-kira dari mana ya? Mau tahu jawabannya? Mau dong, Kak. Yuk, langsung saja kita mulai. Jadi, dari mana sih ikan nila ini berasal? Ya, ikan yang memiliki nama latin atau nama ilmiah Oreocromis nilotikus ini berasal dari benua Afrika, tepatnya di aliran sungai Nil. Ikan nila konon sudah melegenda sejak 4000 tahun yang lalu dan ikan nila ini memiliki banyak nama. Salah satunya yang saat ini menjadi nama populernya yaitu nila tilapia. Konon, nila merupakan makanan keluarga raja dan petigi dari kerajaan Mesir dikala itu. Ikan nila ini awalnya adalah ikan yang langka dan hanya dipelihara dalam kolam-kolam dalam istana raja. Selain Mesir kuno, Yunani dikenal sebagai daerah yang mengemari ikan nila. Bahkan, seorang filsuf terkenal dari Yunani yaitu Aristoteles gemar sekali mengkonsumsi ikan nila. Dan pada tahun 300 sebelum masehi, Aristoteles lah orang yang memberi nama tilapia nilotika pada ikan nila. Hei, 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 yu ikan mulai sekarang nama yu adalah tilapia nilotika. Asya bosku. Secara alami, ikan nila melakukan migrasi dari habitat asilnya di sungai Nil, dari Uganda yang memang berada di hulu, hingga lanjut ke negara Mesir. Nil juga terdapat di Afrika bagian tengah dan barat. Populasi ikan nila yang banyak pun bisa ditemukan di kolam-kolam ikan di negara Chad dan di Nigeria. Dengan campur tangan manusia, saat ini ikan nila telah menyebar ke seluruh dunia, mulai dari benua Afrika, Amerika, Eropa, Asia, dan Australia, yang sudah pasti juga ke Indonesia. Sebelum ikan nila masuk ke Indonesia, sebenarnya di peralian Indonesia terlebih dahulu sudah ada jenis ikan yang masih sekerabat dengan ikan nila. Ikan itu adalah ikan mozambika. Ada yang tahu nggak apa itu ikan mozambika? Tahu dong, ikan mozambika itu kan ikan mujaer. Ya benar, ikan mozambika itu adalah ikan mujaer. Ikan mujaer dan ikan nila tergolong dalam jenis yang sama, yaitu jenis oreokromis. Tetapi, mereka adalah dua spesies yang berbeda. Kalau mujaer itu nama ilmiahnya adalah oreokromis mosambikus, sedangkan ikan nila adalah oreokromis nilotikus. Ikan mujaer pertama kali ditemukan oleh Pak Mujaer dari Blita, Jawa Timur. Tepatnya, pada tahun 1939. Sebelum Indonesia merdeka ini. Dan karena hal ini, akhirnya penamaan ikan mujaer diambil dari nama Pak Mujaer sebagai penemunya. Mungkin kalau waktu itu yang menemukan ikan mujaer adalah Pak Tukimin, mungkin namanya adalah jadi ikan Tukimin. Ikan mujaer dan ikan nila ini, jika tidak jeli, agak sulit memang untuk membedakannya. Dan pembahasan mengenai perbedaan antara ikan nila dan mujaer ini, mungkin nanti akan kita bahas khusus di lain waktu ya. Yang pastinya, karena ukuran ikan mujaer ini cenderung terlalu kecil atau lebih kecil dari ikan nila, maka seiring waktu ikan ini digantikan oleh ikan nila tilapia. Terus, bagaimana ceritanya? Ikan nila bisa masuk ke Indonesia. Pertama kali, ikan nila ini didatangkan ke Indonesia dari negara Taiwan pada tahun 1969. Dan pada tahun itu pun, ikan nila juga mulai diperkenalkan ke masyarakat dan disebar di Danau Tempe yang ada di Sulawesi Selatan. Dan karena masih dianggap perlu pengembangan, maka secara berkala didatangkan atau dihibridasi beberapa genetik yang memiliki kualitas yang lebih unggul. Pada tahun 1981, dihadirkan ikan nila merah NIFI atau NIFI dari negara Thailand. Ikan ini biasa disebut nila merah, nira, atau NIFI. NIFI itu kependekan dari National Inland Fish Institute. Cirinya adalah warna badannya itu campuran antara agak kemerahan, agak putih, atau agak kuning. Selanjutnya, pada tahun 1984, diperkenalkan ikan nila merah citralada. Ikan ini didatangkan juga dari Thailand. Sekilas, ikan nila citralada ini mirip seperti ikan nila merah biasa. Namun, yang membedakan adalah ikan nila citralada memiliki warna lebih terang dan garis vertikalnya lebih jelas. Selanjutnya, Balai Penelitian Perikanan Air Tawar BPPAT mengintroduksi lagi ikan nila, yaitu ikan nila GIF yang merupakan singkatan dari Genetic Improvement of Farm Tilapia yang didatangkan waktu itu, generasi ketiganya pada tahun 1995 dan generasi keenamnya pada tahun 1997. Nila GIF sendiri dikembangkan oleh International Center for Living Aquatic Resource Management yang berpusat di negara Filipina. Dan nila GIF ini merupakan hasil persilangan dan seleksi antara ikan nila dari negara Taiwan, Mesir, Thailand, Ghana, Singapura, Senegal, dan Kenya. Wah, pusat ini banyak banget ya. Ikan nila ini mungkin ikan transnasional namanya ya. Selanjutnya, tahun 2002 muncul lagi variates ikan nila dengan nama ikan nila jika. Ikan nila jika ini adalah hasil nekansiasa genetik yang dilakukan oleh Balai Budidaya Air Tower, BBAT, Jambi, dan Jika, Japan for International Corporation Agency yang merupakan sebuah lembaga donor dari Jepang. Jika dibandingkan dengan GIF, pertumbuhan nila jika lebih cepat 20% dan bisa lebih hemat penggunaan pakan ikan sampai 25%. Dan pada tahun 2003 muncul lagi ikan nila dengan varietas ikan nila nirwana yang merupakan kependekan dari nila ras wanayasa dan merupakan hasil kerjasama antara Balai Pengembangan Benih Ikan BPBI dan Institut Pertanian Bogor atau IPB. Ikan nila nirwana ini memiliki keunggulan yaitu daging ikannya putih, tebal, padat, dan tidak berduri. Dan katanya ikan nila nirwana ini banyak dikemari di luar negeri. Pada tahun 2006 dihadarkan kembali ikan nila gesit. Namanya ini kedengeran mirip sama nama merek motoristik yang sedang viral ya. Nila gesit merupakan nila hasil rekayasa genetik yang diperakarsai oleh para pakar perikatan BBPBAT Sukabumi dan Institut Pertanian Bogor. Keunggulan nila gesit ini terletak pada kemampuannya memproduksi benih ikan nila jantan dalam jumlah yang besar. Sebagaimana kita ketahui dalam budidaya pembesaran ikan nila, benih nila jantan memiliki keunggulan tingkat pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan nila betina. Nah, sebenarnya masih banyak varietas-varietas ikan nila yang sebelum saya sebutkan tadi. Rekayasa dan pemulihaan genetik memang sampai saat ini masih terus berlangsung. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas genetik ikan nila sehingga nantinya dapat dimanfaatkan dengan baik untuk menunjang kebutuhan protein masyarakat Indonesia. Bagaimana menurut Tilosians mengenai asal-usul ikan nila di Indonesia ini? Silahkan, kami tunggu tanggapan dan pertanyaan di kolom komentar. Oke, mungkin sekian dulu SBC kita yang perdana ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman yang sudah mensubscribe hingga channel ini sudah mencapai seribu subscriber. Saya ucapkan kembali terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini menjadi energi dan semangat buat Tilosia Channel untuk bisa menghadirkan video-video yang lebih menarik dan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Akhir kata, Wassalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih telah menonton!